Di mancanegara, di tengah-tengah suhu dingin yang ekstrim tengah melanda Kanada, sebuah perusahaan retail asal negeri ini mengkreasikan truk yang terbuat dari es. Ini nampaknya truknya cukup inovatif dan bisa tetap melaju ya, hingga 20 km per jam. Kanada kini tengah mengalami musim dingin dengan suhu ekstrim mencapai minus 35 derajat Celcius. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Canadian Tire. Perusahaan retail otomotif asal negeri pecahan es ini dengan menciptakan sebuah truk dari balok es. Mulanya bodi truk jenis GMC Sierra 2500 HD keluaran tahun 2005 dibongkar untuk diganti dengan bongkahan es. Alhasil seluruh badan mobil termasuk jok terbuat dari es, terkecuali bagian mesin dan ban. Diperlukan 5.000 kg balok es untuk mengkreasikan truk unik ini. Maka total bobot truk mencapai 6.800 kg atau 3 kali lebih berat dari truk biasa. Untuk mendukung bobot ini dan terhindarkan dari pecahnya balok es, maka sasis diperkuat secara substansial. Sejumlah kipas ditambahkan pada mesin pendingin agar bodi mobil tidak meleleh. Truk bertenaga listrik ini telah dikendarai sejauh 1,6 km dengan kecepatan maksimal 20 km per jam. Pihak Canadian Tire menciptakan truk es ini untuk mempromosikan produk baterai terbarunya yang dapat bertahan hingga suhu minus 43 derajat Celcius. Kini pihak Canadian Tire sedang berusaha untuk memasukkan truk es ini dalam daftar rekor dunia Guinness. Sayangnya truk ini hanya bertahan selama 44 jam saja karena bodinya yang terbuat dari es kemudian mencair. Itu kalau ada 10 di Jakarta langsung banjir. Karena sudah mencair duluan. 44 jam langsung mencair ya. Dan liputan tadi sekaligus menutup berjumpaan kita untuk liputan 6 pagi hari ini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Saya Anastasia Putri. Saya Jati Darma undur diri sampai jumpa esok hari dengan liputan-liputan lainnya. Sampai jumpa selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Selamat beraktivitas.